Halo halo guys, Vita Sisualty disini Kali ini aku mau buat cake yang agak Halloween gitu Nah sebelum mulai, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share juga guys Yuk langsung aja kita mulai Yang pertama, aku mau lelehkan dulu butternya Aku udah siapin air yang aku masak tadi Kemudian masukkan gula ke dalam telur Kita mixer hingga dia putih, kental, dan berjejak Kurang lebih sekitar 15-20 menit tergantung mixer kalian masing-masing Nah kalau butternya sudah mencair, kita langsung sisihkan aja Nah ini kental berjejak tuh seperti ini Kalau kita angkat dia ada meninggalkan jejak seperti itu ya Kita matikan mixernya, sisihkan karena kita udah gak pake mixer lagi Tepung-tepungannya, kita sambil ayak aja semua Bagi menjadi 2 tahap, biar pas aduk baliknya tuh gampang Harus sambil diayak ya guys, biar hasil tepungnya tuh lebih halus Jadi pas kita aduk balik seperti ini, hasilnya tuh lebih gampang menyatu dengan adonannya Aku tambahin dengan coklat pasta juga, biar lebih harum dan warnanya juga cantik Kita aduk pancing, lalu kita aduk balik hingga dia rata Seperti ini ya kurang lebih Siapkan loyang, aku pake 15 cm Terus dialasi dengan parchment paper Kita bagi adonannya semua hingga rata Sama tinggi Lalu kita panggang deh hingga dia matang Jangan lupa dihentakkan beberapa kali Biar gelembung udara dalamnya tuh bisa keluar Disini aku gunain suhu 180 derajat Untuk waktunya 20 hingga 25 menit tergantung oven kalian masing-masing Ditusuk aja, kalau sudah kering berarti sudah mantep ya Kalau sudah matang, kita keluarin dari loyangnya Lalu kita keluarkan parchment papernya Tunggu hingga dingin, baru boleh kita hias Nah ini sudah dingin Ambil 1 cake, lalu kita taruh di dasarnya Untuk layarnya, aku kasih buttercream yang diselang-selin dengan biskof Kalau kalian mau isi dengan selaya atau formaltin atau apapun Terserah kalian Jadi kalau kalian makan tuh gak enek Rasa buttercream aja Jadi kayak ada rasa selaya atau rasa lainnya tuh biar lebih mantep Aku cover semuanya hingga dia halus dan cantik Kemudian kita masukkan ke dalam freezer Biar dia set dulu, baru boleh kita hias lagi Biar lebih gampang Karena desainnya kayak Halloween gitu Aku pake kayak hantu-hantu gini Aku gunain spuit yang lumayan lebar Kurang lebih 1 cm hingga 1,5 cm Aku lupa pastinya Kemudian aku buat sarang laba-laba gitu Kalau desainnya sudah caham, masukkan ke dalam chiller aja Biarkan dia set sebentar untuk buttercreamnya Jadi saat kita potong tuh lebih gampang Nah ini untuk dalamnya Bersantik abis layarnya Kemudian kita taruh aja di piring Baru saatnya kita eksekusi rasanya Rasa cake-nya ini muantul abis pokoknya Mulai dari coklat cake-nya yang moist Buttercreamnya yang lembut Terus base cough spreadnya yang crunchy Beg-beg-beg Ciami pokoknya Jangan lupa follow instagramku Vita Heriono Untuk update-update ke selanjutnya See you next video guys Thank you for watching Bye-bye Eheh Eheh Eheh